Kita mulai lagi, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kita kemarin sudah sampai ke konversi dari regular expression menuju ke epsilon nfa Nah, kali ini di video ini kita akan membahas mengenai langkah selanjutnya Langkah selanjutnya itu konversi dari epsilon nfa itu menuju ke nfa Nah, ini akan kita bahas hari ini Ya, kemudian nanti setelah itu baru kita akan ada yang terakhir nfa ke dfa itu pertama kali ya Itu sudah kita lakukan Kemudian kita juga sudah konversi regular expression ke epsilon nfa Yang di video ini konversi dari epsilon nfa ke nfa Dan terakhir nanti dari dfa ke regular expression Baru jadi full cycle Oke, jadi dari epsilon nfa ke nfa Nah, dalam hal ini kita perlu mengingat kembali Apa itu epsilon transition Atau transisi perpindahan melalui epsilon Nah, epsilon itu merupakan empty string Ya, dia empty string, string kosong Ya, yang berarti dia tidak memiliki alfabet apapun Tidak ada alfabet Ya, alfabet itu yang tandanya seperti ini Ya, untuk nfa biasa Transisi biasa itu harusnya dia membaca input dari alfabet yang sudah ditetapkan Tapi untuk epsilon nfa Dia tidak ada memiliki alfabet Dan dalam hal ini Transisi epsilon itu Dia membuat suatu perpindahan Ataupun transisi ke state yang lain Ketika melihat ada epsilon Dia bisa melalui Bisa teleport Begitu Kemudian It makes a state transition without receiving an input symbol Tanpa dia membaca input symbol Dari alfabet yang sudah disediakan Dia bisa transisi Terakhir Gimanapun juga Dia akan Pindah Unconditionally Artinya Walaupun tidak memiliki membaca input Dia tetap akan bisa pindah juga Gitu Ya Tidak ada sharp apapun Kemudian bagaimana dengan epsilon nfa itu sendiri Epsilon nfa Dari Video sebelumnya Itu merupakan nfa Ditambah Kita membolehkan adanya transisi epsilon Yang ini Itulah epsilon nfa Nah, jadi Jadi lebih mudah bagi program itu untuk Membaca inputnya Karena ada epsilon Jadi lebih Convenience Bagi programmingnya Nah, ini akan Dia Karena dia Lebih dekat ke Regular expression Oleh karena itu Epsilon nfa ini juga diperlukan Nah, seperti itu Nah, bagaimana caranya Step by stepnya Metodenya untuk mengkonversi dari epsilon nfa ke nfa Nah, pertama State-nya Itu sama Apa yang ada di epsilon nfa State-nya ada 5 Nfa pun state-nya ada 5 Kemudian Start state-nya Atau state awal juga sama Kemudian Nfa memiliki transisi Transisi dari QI QI Ke QJ Berlabelkan A Jika Epsilon nfa memiliki path Path itu Kayak laluan Ataupun jalan Misalnya dari sini Kalian Dari rumah Karena sekarang kita Di karantina di rumah masing-masing Kemudian ini ada jalan Ya Menuju Ke apa misalnya Ke rumah kawan Misalnya Nah, jadi Path inilah jalannya ke sini Nah, bisa ke sini Atau mungkin di belakang ini Bisa juga lewat Jalan belakang Sini ya Rumah kawan juga Atau lewat sini Nah, jalan ini Path inilah dia Jadi, epsilon nfa bisa Berpindah Memiliki transisi Jika ada Path Dari QI Ke QJ Yang memiliki Satu transisi Berlabelkan dengan A Dan All Semua transisi lainnya Dilabelkan dengan Epsilon Nah, jadi bisa jadi Di awalnya ada Epsilon 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 A 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 Kemudian terakhir State akhirnya Accepting state Atau final state-nya Merupakan semua state Yang bisa Reach ini mencapai Yang bisa sampai Ke suatu State akhir Di A A A Hanya menggunakan Epsilon transisi Tanpa membaca input Nah, nanti akan kita lihat Lebih jauh Di contohnya Nah, ini contohnya Contoh sederhana Misalkan ini Epsilon NFA Dari mana kita tahu Ini Epsilon NFA Ya, ini kan dari Video sebelumnya Ada Epsilon Sini Ada Epsilon Di sini Jadi, dia merupakan Epsilon NFA Nah, bagaimana Dari sini Kita akan terjemahkan Atau kita Rubah dari Epsilon NFA Menjadi NFA Dengan seperti ini Nah Kalau kita lihat Tiba-tiba ada Looping di sini Kemudian Epsilon-nya Sudah tidak ada Nah, bagaimana Caranya Kita akan lihat Step by step Menggunakan General method Yang sudah ada Sebelumnya Oke Kita lihat Satu persatu Nah, ini Contohnya Pertama kita lihat dulu Seperti ini Epsilon NFA-nya Kemudian Dari aturan Pertama State stay the same State-nya sama Sama-sama ada Q0 Q1 Dan Q2 Dan start state-nya Juga sama Yaitu Sama-sama Q0 Makanya Dia jadi seperti ini Di NFA nanti Ya, satu persatu Kita buat dulu Berdasarkan General method tadi Metode Umum tadi Nah, ini jelas ya Simple ya Tinggal copy pasti Dari sini ke sini Langkah berikutnya apa? Kita lihat Path-nya tadi kan Jalannya Jalan dari rumah kalian Ke rumah kawan Ya, walaupun Jangan jalan-jalan ya Di masa COVID ini Lebih bagus Stay di rumah Oke, jadi ini Jalannya Pada Epsilon NFA ini Kalau kita lihat Ini kalau kita lihat Ada Epsilon Kemudian diikuti oleh A Diikuti oleh Epsilon Dari QE Ke QJ Nah, maka Kalau ada Epsilon Di depannya Mau satu kali Mau dua kali Atau mau Tidak ada sama sekali pun Misalnya Kemudian di belakang Juga ada satu Dua Ataupun tidak ada Sama sekali Maka ini Di Epsilon NFA ini Bisa diterjemahkan Path di NFA Simple Dari QE Ke QJ Jadi semua Yang Epsilonnya Dihapus Tapi dengan syarat Hanya boleh ada Satu simbol saja A dengan A Ya, tidak boleh Di antara ini Ada simbol yang lain Nah, jadinya Inilah yang akan Kita isi nanti Ini apa? Ada 0 Ada 1 Ada 2 Nah, jadi itu yang kita Perlu tahu nanti Apa I-nya Apa J-nya Untuk satu persatu ini Ini akan kita isi Tanya-tanya Nanti Oke Nah, pertama kita lihat Di sini Ternyata kita menemukan Dari Q0 Ada transisi Epsilon ke Q1 Nah, ini dia Transisinya Epsilon-nya Transisi ke Q1 Kemudian dari Q1 Bisa ada A Membaca input A Menuju ke Q0 Balik Mana dia? Ini dia Ini dia Jadi dari Q1 Balik lagi ke Q0 Dengan membaca A Nah, depan tadi Q0 ke Q1 Yang ini dia Panah ini E ini yang Dibaca Nah, ini Sama hanya dengan Di NFM Jadi apa? Tinggal di coret Epsilon Menjadi Q0 Langsung aja Lompat ke Q0 Nah, seperti ini Jadi Perantara Q1-nya pun Hilang Jadi Langsung Q0 Lompat ke Q0 Dengan A Nah, ini apa ini sebenarnya? Q0 ke Q0 Q0 ke Q0 Nah, sudah tahu ya Sudah bisa ditebak Sudah looping Sudah looping A Dari Q0 ke dirinya sendiri Nah, bagaimana Dari Q0 ke Q1 Nah, satu-satu kita lihat Kalau kita lihat Dari Q0 ke Q1 Apa lagi yang bisa berhenti di sini? Nah, ternyata ada Dari Q0 Ke Q1 Membaca Epsilon lagi Kemudian dari Q1 Ke Q1 lagi Membaca A Apa itu ini dia? Looping sekali Kemudian Yang lain ada Ternyata Dari Q0 ke Q1 Ada B Langsung saja dia Seperti ini Nah Ini pas di Epsilon NFA Apa tidak? Iya Karena Dalam Epsilon NFA Tidak selamanya Semuanya harus ada Epsilon-nya Bisa jadi pasnya Tidak ada Epsilon Tapi bagaimana nanti Di NFA-nya? Ya sudah Ditulis ulang saja Seperti ini Ya Nah, yang ini ya Seperti tadi juga Dicoret saja Tinggal dari Q0 Menuju ke Q1 Inputnya adalah A Seperti ini Ya, dari Q0 Menuju ke Q1 Inputnya A Dari Q0 Menuju ke Q1 Inputnya juga B Nah, jadi seperti apa? Jadi seperti ini Ada A Dan ada B Cukup jelas? Oke Berikutnya Dari Q0 Ke Q2 Ini lagi Nah, sebelum kita Masuk ke jawabannya Kita lihat dulu Seperti apa? Dari Q0 Ke Q2 Coba dilihat-lihat Apa saja yang bisa bergerak? Ternyata bisa Epsilon ke sini Kemudian Bisa tidak? Looping A Kemudian ke Epsilon lagi ke sini Bisa Nah, kita lihat seperti apa Ternyata bisa Q0 Baca Epsilon Ke Q1 Kemudian Looping sekali Kemudian Epsilon ke Q2 Seperti ini Nah, ternyata ada lagi yang lain Langsung B dulu Dari Q0 ke Q1 Baca B Baca B Seperti ini Kemudian dari Q1 Tidak boleh mutar A lagi Karena disitu Akan Ada dua Alphabet kan? Sorry Ada dua simbol kan? Sedangkan Caranya tadi hanya ada satu simbol yang boleh Dan selebihnya adalah Epsilon Jadi B-nya sudah ke sini Dari Q1 Yaudah Epsilon ke Q2 Nah, bagaimana caranya? Disini Langsung saja kita A-nya disini Ujungnya Q2 Tetap Semua state di tengah-tengah Itu kita buang Dan Epsilon-nya kita buang Nah, jadi yang ada apa? Dari Q0 Menuju ke Q2 Dengan input adalah A Nah, disini Simpel ya Kita tinggal membuang Yang state di tengah-tengah Dan juga Epsilon-nya Jadi dari Q0 Q0 ke Q2 Itu dibaca Inputnya adalah B Ya Jadi Q0 ke Q2 Nanti manjang nih Seperti ini A dan B Nah, ada lagi yang sisa Masih ada dari Q1 Ke Q0 belum? Dari Q1 ke Q2 belum? Nah, kita lihat Q1 ke Q0 Ternyata ada A Nah, seperti tadi kan Tidak ada Epsilon-nya Tapi ya di Eneva Tinggal tulis balik A Nah, yang perlu kita lihat Yang disini Nah, ternyata ada juga A berhenti Nah, A berhenti ini Ditandai dengan yang warna merah ini Berhenti aja dari sini Ini sama aja dengan A yang seperti ini Tanpa ada Epsilon kan? Nah, berarti dia Tinggal ditulis ulang nanti Nah, tapi Ada garis yang biru ini Mutar A sekali Dari Q1 kan? Dari Q1 Mutar A ke Q1 lagi Kemudian Biru Epsilon ke Q2 Nah, ini yang menarik Ini akan bertambah lagi Satu transisi Dari Q1 ke Q2 Nah, ini yang perlu kita perhatikan Jadi, Q1 Ke Q1 Itu A Kemudian dari Q1 Ke Q2 Ada Epsilon Nah, ini pas di Epsilon NFA-nya Di NFA-nya Tinggal kita coret Yang di tengah-tengah Statenya Dan juga Epsilon-nya Tinggal Q1 Ke Q2 A Jadi, dari sini ke sini Ada A Nah, inilah dia A Kemudian ini Tinggal ditulis ulang Ini juga tinggal ditulis ulang Seperti itu Nah, terakhir Masih kita lihat di sini Belum ada Final State Nah, Final State ini Tahap terakhir Nah, kita lihat Dari rumusnya Dari Metodenya tadi ya Final State Dari NFA merupakan Semua State Yang bisa mencapai Final State Di Epsilon NFA Menggunakan hanya Epsilon Transisi Kita lihat Nah, dari sini Sudah saya gambarkan Final State-nya adalah Q2 Nah, kita lihat Q1 bisa nggak nyampe ke Q2 Hanya menggunakan Epsilon Bisa Ini kan Epsilon Nah, ini kita angkap yang biru ini Panah biru dari Q1 ke Q2 Menggunakan Transisi Epsilon Berarti Q1 Potensial menjadi Final State Nah, tapi sebelum itu Kita lihat dulu Q0 bisa nggak? Ya, bisa Ternyata dari garis yang merah Garis yang merah Epsilon dibacanya Kemudian Merah lagi Epsilon dibacanya Sampai ke Q2 Berarti Q0 dan Q1 Sama-sama bisa menjadi Final State Di NFA-nya Jadi, Final State-nya Bertambah Bukan cuma Q2 Tapi semua Ketiga-tikanya Tapi bukan berarti semua ya Untuk semua contoh yang lain Ini kebetulan Untuk contoh ini saja Seperti ini Oke Nah, sekarang Tinggal kita buat Sudah dapat NFA-nya Kita tuliskan Transisinya Transisi di NFA-nya Ini yang tadi ya Dari Q0 Ke Baca input A Nah, disini Nggak ada input Tapi setelah tadi Epsilon dulu Baru A Dia bisa berhenti di Q0 Kemudian Epsilon dulu Baru A Dia bisa berhenti di Q1 Atau Epsilon dulu A Epsilon lagi Ke Q2 Dia bisa juga mencapai Ya, sebenarnya Tanpa menggunakan step yang panjang tadi Kita hanya melihat ini aja Udah bisa Nah, itu cara pertama Kemudian Q0 ke B Nah, kenapa bisa Q2 Nah, kita lihat Q0 Baca input B Ini jelas-jelas B disini Dia akan bisa ke Q1 Jelas Kemudian Q0 Input B Ke Q1 Kemudian ada Epsilon Bisa ke Q2 Nah, seperti ini Simple ya Dari Q1 Baca A gimana? Nggak usah saya tunjukkan jawabannya dulu Dari sini dulu Q1 Baca input A Dia bisa Mutar ke dirinya sendiri Berhenti Berarti akan ada Q1 sini Kemudian apa? Q1 Baca input A Bisa Kembali ke Q0 Atau Q1 Baca input A sekali Epsilon Ke Q2 Berarti Ketiga-tiganya bisa Bagaimana Q1 ke B Q1 Baca input B Ada B sini Keluar Tidak ada Berarti dia Kalau nggak ada apa? Empty Empty state Ya Kosong Kemudian Q2 Bagaimana? Ada nggak keluar Di sini Input A Untuk input B Tidak ada Berarti sama-sama empty Simple ya Lebih cepat ya Dibandingkan Step by step tadi Tapi tadi itu penting Karena Di ujian Mungkin akan saya minta Step by stepnya Sampai Walaupun Di akhirnya Kalian juga harus menghasilkan ini Tapi ini bisa menjadi Kayak Pengujian terakhir Apakah step yang benar Kalian lihat lagi Kalian baca lagi Kalian buat Tabel transisinya Maka Di sini terakhir Accepting stepnya adalah Apa tadi? Semuanya Oke Nah kenapa Konversinya itu bisa Dibuat Nah Kita Anggap aja Di original Epsilon NFA-nya Ketika ada input A1 A2 Sampai AN Misalnya Otomatanya akan Mengikuti Suatu Urutan Dari State-state Yang akan dilaluinya Contohnya Dari Q0 Ke Q1 Ke Q2 Sampai ke QM Nah Akan ada Beberapa Epsilon transisi Di Urutan ini Nah Contohnya seperti ini Dari Q0 Ke Q1 Ternyata ada Epsilon Dari sini ke sini Ada Epsilon Di sini pun ada Epsilon Misalnya gitu Nah Dalam NFA-nya Semua Sequence Semua urutan Itu Dari yang Ada Epsilon Seperti ini Epsilon 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 Kemudian ada Alfabet Nah itu akan Direpresentasikan dengan Transisi Tunggal Hanya A-nya Saja Epsilon-nya Dibuat Seperti itu Jadi memang bisa Karena Kita anggap aja Semua jalan-jalan Yang tidak ada Yang Epsilon itu Tidak ada membaca input Itu kita buang aja Nah ini Kalau mau Lebih detail Bisa dibaca Ini secara formal Untuk membuktikan Bisa menjadi Menggunakan induksi Matematika Tapi ya Saya tidak perlu Dalam ke sini Tapi untuk Kalian lebih Kalau mau Tertarik Bisa kalian pelajari ini Kalian membaca ini Seperti apa Step by step-nya Menggunakan induksi Matematika Oke Segitu saja Untuk Transisi dari Epsilon NFA Ke NFA Nah di Video selanjutnya Nanti Kita ada Terakhir Konversi dari DFA Ke regular Expression Nah untuk Membuktikan Kalau kalian sudah Mempelajari Video ini dengan Baik Nanti akan saya Letak Tugas Di Google Classroom Khusus untuk Transisi dari Epsilon NFA Ke NFA Nah tugas itu Harus dikumpulkan Sebelum deadline Untuk sebagai Pengganti Pertemuan ke 6 Oke Ini Homework ya Untuk tugas Untuk menyatakan Kalau kalian benar-benar Sudah Mempelajari Video ini dengan baik Dan sudah memahami Dengan baik Maka ini adalah Tugasnya Kalian konversikan Epsilon NFA Di bawah ini Ke NFA Dan jelaskan Semua langkah-langkah Proses konversinya Satu persatu Ya seperti biasa Kumpulkan Dalam bentuk Word Bukan Maksudnya Dibuat di Word Kemudian nanti Dikonversi Ke PDF Dan Dibuat Filenya Dengan Format Yang sama Seperti Tugas-tugas sebelumnya Ya NPM Underscore Nama Underscore Kelas Kemudian Underscore Tugas Ini sekarang Tugas 3C .pdf Oke nanti Deadline-nya Akan kita lihat Di Google Classroom Ya Silahkan Selamat Mengerjakan Ya Demikian Saya tutup Dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh . selamat menikmati